Memasuki masa pemilihan umum kepala daerah di empat kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Berhitung, Gubernur Bangka Berhitung Erzaldi Rosman, mengingatkan kepada seluruh aparatu sipil negara agar dapat menjaga netralitas dan tidak terjebak di dalam politik praktis. Hal tersebut disampaikan Gubernur Babel saat meninjau langsung kesiapan personil gabungan pengamanan pilkada di Kabupaten Bangka Tengah. Gubernur Bangka Berhitung Erzaldi Rosman, mengingatkan kepada seluruh aparatu sipil negara agar dapat menjaga netralitas dan tidak terjebak di dalam politik praktis. Hal ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Bangka Tengah saja, melainkan di tiga kabupaten lainnya yang menggelar pilkada, seperti Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belhitung Timur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bangka Belhitung saat meninjau langsung kesiapan personil gabungan pengamanan pilkada di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu dirinya percaya kepada Bawaslu bersama Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung di dalam tim Gakumdu Pilkada di empat kabupaten dapat melakukan pengawasan dengan baik terkait hal ini. Untuk netralitas ASN, Pak. Pasti harus dikedepankan dan itu sudah tersistem dengan baik tentunya Bawaslu bersama timnya dengan kejaksaan tentunya sudah mengambil langkah-langkah persiapan menjelang pelaksanaan nanti agar netralitas ASN ini harus dikedepankan dan harus bertindak pegas terhadap ASN-ASN yang tidak netral dan diambil tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dirinya juga berharap pilkada di empat kabupaten di Bangka Belhitung dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari Bangka Tengah Bangka Belhitung, Rahmat Kurniawan Ainus melaporkan.